Terima kasih, Pak, sudah datang. Mada ketemu. Mada ketemu, ketemu lagi. Jadi, di mana di Pati itu nanti turismnya bangkit karena sepak bola. Ini bukan hanya tentang bakat, tapi juga usaha yang kuat. Inilah era baru sepak bola Indonesia. Anak muda Indonesia siap untuk menjadi juara. Saya ingin banget bagaimana saya bisa berkontribusi terhadap negara dan bangsa. Sebenarnya ini semua sih berawal dari kesintahan terhadap khususnya sepak bola. Jadi tadinya aku sering bermain bola dan mimpinya itu dari kecil pengen jadi pemain profesional. Tapi memang waktu itu sebenarnya orang tuaku itu nggak terlalu support kalau aku main bola. Kadinya nanti kalau kamu kakinya patah gimana? Kalau kamu mainnya ini gimana? Jadi akhirnya jadilah sepak bola sebagai hobi aja gitu. Tapi ternyata pas kita lagi hobi, ada keinginan di hati itu pengen kok sepak bola harus lebih. Pengen-pengen lebih dari yang sekarang dilihat. Jadi kayaknya harus ada gerakan-gerakan dari anak-anak muda yang membuat satu tim sepak bola yang bisa disukai oleh kaum milenial gitu. Seperti haralnya di luar negeri Real Madrid, Arsenal, Chelsea, dan lain-lain. Pariwisata sekarang bergerak, bergabung dengan ekonomi kreatif membuat satu ekosistem. Dan sepak bola ini sekarang dipenuhi oleh para pelaku-pelaku ekonomi kreatif seperti Bang Putra Siregar dan Atta Halilita. Sehingga akhirnya pola kita untuk membangkitkan pariwisata di tengah pandemi dan kesulitan ekonomi ini harus memulai satu pendekatan baru. Salah satunya adalah Sports Tourism. Pariwisata berbasis olahraga dan olahraga sepak bola ini menjadi industri dan menjadi juga dunia entertainment. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat dan sukses untuk AHPS Party. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.